Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Demi Timnas Indonesia, Sintayoyong belajar soal Islam setelah jadi pelatih Timnas, ini penyebabnya. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Sintayoyong belajar soal Islam setelah jadi pelatih Timnas Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Sintayoyong mengaku belajar budaya Islam saat diwawancara eksklusif oleh media asal Korea Selatan, Sportal Korea. Dalam pengakuan Sintayoyong, penting baginya mempelajari budaya Islam, yang mana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama tersebut. Hal itu dimaksudkan supaya Sintayoyong dapat menyusun program latihan yang tidak berbenturan dengan waktu ibadah para pemain Timnas Indonesia. Sintayoyong pun menghormati keputusan pemain yang memilih menjalankan salat lima waktu tak lama setelah asan berkumandang. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih tiga jam, kata Sintayoyong mengutip dari Sportal Korea, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, lanjut Sintayoyong. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, tegas juru taktik 51 tahun tersebut. Setelah 2 tahun membesut Timnas Indonesia, Sintayoyong mengenal betul budaya dan karakter orang tanah air. Karena itu, Sintayoyong pelan-pelan mengembalikan gairah sepak bola tanah air lewat Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.